Intro Inilah Abi Rizal Mandani, bocah umur 15 tahun, beralamatkan di Kelorahan Beduri, Kecamatan Kota, yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP di Kabupaten Ponorogo ini, menjalani kesehariannya tak seperti anak-anak kebanyakan. Di usia yang masih anak-anak itu, Abi harus banting tulang membantu ekonomi keluarga ibunya. Ayahnya belum lama meninggal dunia karena wabah COVID-19. Melihat kondisi seperti itu, Abi Rizal Mandani tidak tega melihat ibunya banting tulang bekerja. Abi bertekad membantu ibunya untuk menggantikan peran sang ayah, jualan cilok dan somai keliling, usai mengerjakan tugas sekolah. Muriati ibunya Abi sebenarnya tidak tega dan kasihan melihat anak semata wayangnya, harus bekerja berat menggantikan peran sang ayah berjualan. Saya mau bantu ibunya, terus benar-benar itu saya tidak boleh. Kasian, gitu loh. Jadi ini tidak apa-apa, Abi. Saya mau bantu ibunya. Bapaknya sudah meninggal. Kenapa, Bu, bingungnya? Nenu? Kira-kira dua mingguna. Bahkan di saat suaminya meninggal, Muriati tidak tahu karena ia juga terpapar covid dan menjalani karantina Namun, melihat dekat dan semangat Abi, Muriati hanya bisa pasrah menuruti kemauan anak sematawayangnya itu Nah, biar bisa, apa nih ku, tulang-tulang, kek sama sekolah, buka, kek sami pake tanur pun, Mas Ini siapa yang jualan? Amarum, Bapak Ini kalau ketemu teman-teman gimana? Nggak malu atau tidak? Enggak, mah, bercanda-bercanda sama teman, Mas Rasanya gimana, Mas, jualan ini? Ya, kalau enak ya, dibilang enak, enak, kalau dibilang susah nggak ya, susah Selalu pagi, selalu bingungku, tuatnya nggak susah Kalau sekolah nih, pagi, kalau ada tugas ya, datang dikerjakan Kalau nggak bisa tanya ke guru atau ke teman Dari Ponorogo, Yogi Wijianarko melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih